Anda harus tahu, kenapa lalat tak pernah muncul di malam hari? Dan ini dia jawabannya. Sebagian dari kita mungkin tidak menyenangi keberadaan lalat di kehidupan sehari-hari. Sebab serangga terbang itu kerap berpindah-pindah dari satu tempat kotor ke tempat kotor lainnya. Itulah mengapa saat lalat tiba-tiba hinggap atau mendarat di makanan yang sedang kita santap, secara otomatis merasa jijik dan kehilangan selera makan. Bahkan tak jarang santapan tersebut berakhir di tong sampah. Tetapi menariknya, lalat kerap muncul di siang hari. Saat malam tiba, keberadaannya hampir sulit dijumpai. Lantas mengapa serangga bersayap itu seakan tak berani dengan malam hari? Adalah seorang kurator divisi zoologi invertebrata di Museum Sejarah Alam Amerika New York bernama Grimaldi membenarkan sebagian besar spesies lalat memang hanya beraktivitas di siang hari. Sebab, kata dia, mereka membutuhkan cahaya untuk bergerak. Lalat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual. Begitu ujar Grimaldi. Dikutip dari The New York Times, Jumat 23 Juli 2021. Kala hari berubah menjadi senja. Kata dia, lalat-lalat berlindung di bawah dedaunan. Batang-batang pohon, cabang-cabang pohon, dan ranting-ranting pohon. Selain itu, mereka ada juga yang bernaung pada batang-batang rumput yang tinggi atau tanaman lainnya. Lalat biasanya tidak akan bermalam di tanah. Grimaldi menambahkan beberapa jenis serangga seperti nyamuk dan lalat gurun pasir atau lalat cc biasanya lebih memilih waktu fajar dan senja sebagai jam-jam kerja mereka. Nah, dari sini kita sudah mulai tahu kan mengapa sulit sekali menemukan lalat di malam hari. Well, nantikan berbagai macam artikel kami selanjutnya di channel ini. Salam